Intro Anak buah Ferdi Sambu membengkarta biat buruk suami putri Candrawati Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share serta nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Arianto sudah mengabdi sebagai pekerja harian lepas untuk Ferdi Sambu selama 5 tahun Dari situlah ia dianggap memiliki cukup informasi untuk mengungkap sifat Sambu Hal inilah yang digali oleh penasehat hukum terdakwa penyelidikan kasus penghilangan nyawa Brigadir Yosua Irvan Widianto di pengadilan negeri Jakarta Selatan Mulanya Irianto mengaku telah bekerja sejak Sambu masih berpangkat kombes Pengacara Irvan lantas bertanya bagaimana perangi Sambu waktu memberikan perintah kepada anak buahnya Pak Ferdi Sambu ini kalau ada perintah dan tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan perintahnya Apa yang biasanya Ferdi Sambu ini sikapnya? Tanya pengacara Irvan Mulanya Arianto mengaku tidak tahu sehingga sulit menjelaskan detail Kan saya bekerja langsung hanya ibaratnya sebagai tukang bersih Mulai dari sinilah kemudian terungkap bagaimana karakter Sambu di mata Arianto yang notabene anak buah sang mantan Kadipropan Polri Perkara temperamen Sambu ini cukup menjadi sorotan lantaran di persedangan hari-hari sebelumnya Justru kata sifat tersebut banyak disematkan untuk alhamarhum Brigadir Yosua Misalnya saja sekuriti rumah Sambu, Damson Yang menyebut Brigadir Yosua memiliki temperamen yang buruk Menurut Damson, sikap ini terlihat sesudah Brigadir Yosua mendapat kepercayaan menjadi kepala rumah tangga di kediaman Sambu Orangnya temperamen, ucap Damson Asisten rumah tangga Susi juga mengatakan kemarahan Brigadir Yosua ketika di rumah Magelang Waktu itu Brigadir Yosua disebut marah-marah hingga membanting pintu kamar ART Om Yosua melintas dari garasi depan terus buka pintu di kamar ART Terus pintunya dibanting, ucap Susi kepada jaksa penuntut umum Sementara mantan ajudan Sambu, Agzan Romer mengaku pernah melihat Brigadir Yosua mendodongkan senjata api ke foto Sambu Waktu itu saya berada di posko bersama Sadam Kemudian almarhum Yosua main ke posko dan ngobrol-ngobrol Saya sama Sadam sedang membersihkan senjata dan almarhum Yosua langsung mencoba senjatanya, ucap Romer Setelah itu dikokang senjatanya sama almarhum dan dilepas itu magazinnya Kemudian dia mengarahkan senjata ke arah foto Bapak Ferdi Sambu Tutupnya Terima kasih telah menonton